Intro Selamat siang CLCC Semangat untuk finmantuan siang hari ini Yes, Billy kayaknya mesti siapin lagu deh nanti ya Satu lagu apa gitu ya Tentang mengalami Tuhan ya Oke, saya pengen singkat sekali hari ini Gak mau terlalu panjang berkodbah Karena saya pengen memberikan kesempatan Kalau bisa 5 menit, 10 menit terakhir Kita berdoa, kita menjumpai Tuhan Karena judulnya kodbah hari ini adalah Mengalami Tuhan Nah ada orang sering bertanya kepada saya gini Bagaimana mengalami Tuhan ya Yang disebut punya pengalaman dengan Tuhan itu seperti apa Karena Tuhan itu dia memakai kata abstrak Tuhan itu kan abstrak Kita sulit untuk memahami atau melihat atau Mendefinisikan Tuhan itu seperti apa Nah justru karena Tuhan itu abstrak Tanda kutip Karena dia adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh Sehingga kita tidak bisa mengukur pengalaman dengan Tuhan itu selalu hanya dari ukuran-ukuran fisik saja Nah Bapak Ibu yang saya pengen Anda tahu yang penting adalah begini Setiap orang punya pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan Itu yang membuat pengalaman satu orang tidak selalu pasti bisa terjadi pada orang lain Kita seringkali akan mendengar kesaksian Oh saya mengalami Tuhan waktu saya berdoa Tiba-tiba saya dijama saya menangis Waktu saya bekerja Tiba-tiba ada tuntunan Tiba-tiba ada ide Tiba-tiba ada hikmat Waktu saya mengalami masa sulit Tiba-tiba ada kekuatan muncul Ada orang yang tidak dikenal Datang mengucapkan kalimat Menguatkan saya Wah saya merasa itu dari Tuhan Nah saudara setiap orang akan punya pengalaman yang berbeda-beda dan unik Jadi kita tidak bisa expect apa yang dialami orang bersama dengan Tuhan Itu akan terjadi juga dengan saya Justru saudara harus berdoa supaya saudara punya pengalaman sendiri nanti Nah ini yang terjadi dengan Ayub Saudaraku Waktu dia sudah melewati masa periode yang sulit Kalau anda baca di kitab Ayub gitu ya Dia mengalami sebuah periode yang sangat sulit Dan pada akhirnya setelah dia breakthrough Dia mengucapkan kalimat kurang lebih bunyinya seperti ini Dulu aku mendengar, aku mengenal Tuhan itu dari perkataan orang lain Tapi sekarang aku menyaksikannya dengan mata kepala aku sendiri Artinya apa? Kita mungkin bisa mendengar cerita-cerita pengalaman orang lain bersama dengan Tuhan Tapi saudara saya akan selalu mendorong untuk kau punya ceritamu sendiri Dan ceritamu sendiri pasti berbeda dari cerita orang lain Ceritamu sendiri akan unik sekali Nah makanya waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya Dia bertanya kepada murid-muridnya begini Menurut kamu, aku ini siapa? Lalu murid-muridnya mulai jawab Oh kata orang, kamu ini Nabi Kata orang, kamu ini, 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 ini Tapi kemudian Yesus bertanya sekali lagi Kalau menurut kamu, aku ini siapa? Yesus itu pengen begini loh Kamu jangan punya pengalaman menurut cerita orang lain Kamu harus punya pengalaman menurut kamu sendiri, aku ini siapa? Nah kemudian yang Petrus berkata gitu ya Dia bilang kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi Dan itu diinspirasikan dari roh kudus Artinya apa? Petrus punya pengalamannya sendiri Bukan cuma denger dari orang Bapak Ibu saudara saya mendorong Keluar dari ruangan ini, selesai ibadah ini Engkau harus punya kerinduan yang besar Untuk begini loh Tuhan, aku percaya Yesus Aku ikut Yesus bukan karena cerita orang lain Aku ikut Yesus bukan karena apa kata orang lain Aku punya cerita aku sendiri Aku punya kalau ditanya Kenapa engkau ikut Yesus? Aku punya alasanku sendiri Karena saudara, engkau punya pengalamanmu sendiri bersama dengan Tuhan Nah maka hari ini bagaimana caranya Kita bisa mengalami Tuhan Nah saya tidak akan sharing tentang bentuk Saya gak akan sharing tentang Oh nyanyi, habis nyanyi kita akan ngalamin Tuhan Atau oh doa dulu 3 jam Lalu kemudian kita akan ngalamin Tuhan Atau apa Walaupun semua itu tentu bisa dipakai Tuhan Tapi saya gak mau sharing bentuk Karena kalau saya sharing bentuk Nanti kita akan terjebak Oh harus gitu dulu ya Untuk mengalami Tuhan Ingat saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Dia adalah pribadi Dia bisa ngomong sama kita Dia bisa mendengar seruan kita Dia bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita Dan dia berinteraksi dengan kita Dalam segala keadaan Semua kesempatan Jadi saudara, engkau harus expect Akan bisa punya pengalaman dengan Tuhan Dalam segala keadaan Gak harus tunggu keadaannya gini dulu Baru aku bisa ngalamin Tuhan Gak, dalam segala keadaan Makanya saya seneng lagu yang tadi yang baru yang kita nyanyikan itu ya Memuji Tuhan Saat aku pengen Tapi saat aku gak pengen juga Kenapa? Karena saat kau gak pengen pun Tuhan bisa memberi kau pengalaman loh Saat kau lagi hatimu tuh gak mood Saat hatimu lagi gak oke Saat kondisi kehidupanmu lagi buruk Tuhan tetap bisa memberikan pengalaman yang nyata buat kita Dalam arti kata lain Tuhan menjumpai engkau Tidak pandang bulu kapanpun saja Dia bisa jumpai engkau dalam keadaan apapun saja Jadi hari ini engkau duduk di ruangan ini Apapun keadaanmu Saya mau pastikan satu hal Tuhan pengen berjumpa dengan kau Coba tepuk orang di kiri kanannya Pundaknya agak kenceng dikit Dan bilang gini Sekarang Tuhan pengen berjumpa dengan kau Kayaknya belum semua Saya gak denger suaranya Ayo 1, 2, 3 Tepuk pundak orang di kiri kanannya Yang di balkon juga Ayo dong tepuk orang di kiri kanannya Dan katakan Tetap matanya dalam-dalam Bilang Tuhan mau berjumpa dengan kau Dalam momen ibadah Siang hari ini Bukan berjumpa maksudnya diangkat ke surga Bukan ya Kalau itu gak usah buru-buru Tapi menjumpai secara pribadi hari ini Nah pertanyaannya adalah Apa Yang bisa membuat kita mengalami Tuhan Apa sih yang membuat orang itu Kok bisa punya perjumpaan dengan Tuhan Tidak Gini Tuhan pengen berjumpa dengan semua orang Tuhan pengen punya interaksi dengan semua orang Tuhan pengen punya pengalaman dengan semua orang Tapi tidak semua orang pengen berjumpa dengan Tuhan That is the problem Ini cinta bertepuk sebelah tangan Pengen banget ketemu dia Tapi dianya gak pengen ketemu kita Aduh sakit ya Tapi itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita setiap hari Tuhan begitu rindu memberi pengalaman bersama dengan kita Tapi kita belum tentu rindu Nah makanya Apa yang membuat seseorang bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan Satu Mari kita lihat ayatnya Ibrani 11 Ayat 6 Bagian yang di highlight warna biru Adalah penekanan yang saya berikan Bapak Ibu ya Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab Barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah Ada Kalau saudara mau berjumpa punya pengalaman Sungguh-sungguh yang real Bukan cuma sekedar beragama Datang ke gereja Nyanyi Dengar khutbah Persembahan Pulang Ya udah pokoknya cuma kegiatan ritual agama gereja gitu ya Kalau saudara pengen benar-benar Ih Tuhan itu hidup Iya saya bisa ngobrol sama dia Iya dia bisa memberi tuntunan Di masa sulit ada sesuatu yang supranatural yang terjadi dalam hidup saya Saudara kau harus percaya dulu bahwa Tuhan itu ada Kalau saudara percaya Tuhan ada Gini-gini Saya nanya Saudara percaya gak Tuhan ada di ruangan ini Setiap hari minggu ketika kita berkumpul seperti ini Dia ada di ruangan ini Bukan cuma nonton Tapi ingin berinteraksi dengan kita Seberapa saudara percaya? 0-10 angkanya Seberapa besar saudara percaya Tuhan ada di ruangan ini Dia ingin berinteraksi dengan kita Kalau saudara percaya 10 Itu menentukan bagaimana reaksimu saat menjalankan ibadah Makanya ketika orang ditanya Kenapa sih kamu nyanyi-nyanyi di gereja? Sudah Saya waktu kuliah Ada orang nanya ke saya Gitu ya Dari agama lain Dia tanya begini Eh lu orang tuh kalau di gereja Kok gue denger ngumpul nyanyi-nyanyi lumayan lama ya 30 menit 45 menit Kenapa sih kalian nyanyi-nyanyi? Saudara Kalau saya percaya Tuhan ada di ruangan ini Saya menyanyi karena saya merayakan kehadirannya Saya bersyukur atas kebaikannya Saya pengen say thank you sama dia Itu sebabnya saya menyanyi Dan saya menyanyinya sungguh-sungguh Karena dia ada disini Tapi kalau saudara gak percaya bahwa ada Tuhan disini Caramu menyanyi Caramu melakukan ibadah Pasti berbeda Saudara Kalau saudara percaya misalkan Ada presiden kita Lagi menonton live saat ini Ibadah ini Live dia nonton Dia pengen tau si LCC ibadah kedua seperti apa Engkau sadar bahwa dia ada Mungkin kau akan mulai Berbeda cara ibadahmu Tapi waktu saya ngucapin kalimat ini Kalau saudara berkata dalam hati Gak mungkin Ngapain pak presiden yang baru dilantik Dia kan lagi retret 4 hari Ngapain dia nontonin live streaming kita Beda Saudara nangkep gak maksud saya Apa yang membuat orang itu gak punya pengalaman Karena dia gak percaya Dia gak percaya bahwa Tuhan itu ada Bahwa Tuhan itu berinteraksi dengan dia Dia gak percaya Kalau saudara ketemu temen Lalu saudara ngomong gitu ya Eh datang ke gereja aku Ibadah di gereja kami berbeda Pengalamannya unik Lalu temen saudara ngomong begini Dimana tempat kebaktiannya? Di PVJ lantai S2 PVJ itu apa? Loh PVJ itu mal Tempat kami ibadah Emang ada mal namanya PVJ? Kamu orang Bandung Udah berapa lama tinggal di Bandung? Oh saya dari lahir cepret udah di Bandung Sampai sekarang umur saya udah 35 tahun Kamu gak pernah tau ada tempat namanya PVJ? Bukan saya gak pernah tau Saya tidak percaya ada tempat namanya PVJ Kamu pasti halusinasi Sudah yang gila siapa kalau kayak gitu? Bagaimana dia bisa punya pengalaman Ada bersama dengan kita ibadah di tempat ini Kalau dia gak percaya PVJ itu ada Saudara nangkap maksud saya Makanya ayat ini berkata gini Tidak ada orang bisa berpaling kepada Allah Kalau dia tidak percaya Allah itu ada Tuhan itu ada Nah problem hari ini Banyak orang Tidak sungguh-sungguh percaya Bahwa Tuhan itu ada Sekalipun dia tau Kalau keliatannya Tuhan itu ada Tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya Bahwa Tuhan itu ada Itu yang membuat orang sulit untuk punya pengalaman bersama dengan Tuhan Tapi orang mungkin akan bilang begini Ya pak Kalau percaya PVJ itu ada kan gampang ya Tinggal lihat di Google Maps Tinggal lihat di peta Datangin aja tempatnya beneran ada atau enggak Saya buktikan ada atau enggak Tapi kalau Tuhan bisa gak digituin Nah makanya saudara Tanpa iman Tidak mungkin orang itu bisa berkenan Tidak mungkin orang itu bisa berjumpa dengan Allah Saudara karena Allah itu roh Karena Allah itu tidak terlihat Maka saudara perlu punya iman Untuk bisa mempercayai dia Tapi beberapa orang di ruangan ini Mungkin akan berkata gini Beriman kepada sesuatu yang tidak bisa kelihatan Dan tidak bisa dibuktikan secara empiris Itu adalah sebuah kebodohan pak Tapi bapak ibu saudara Saya akan menjawab statement ini dengan kalimat begini Manusia setiap hari hidup dengan iman Walaupun dia tidak melihat Contoh Saudara waktu datang ke ibadah di ruangan ini tadi Saudara masuk ruangan ini tadi Waktu saudara duduk di kursi saudara Berapa banyak diantara saudara Ada enggak diantara saudara Yang waktu datang Saudara enggak langsung duduk Saudara melakukan pemeriksaan menyeluruh dulu Terhadap kursi yang saudara mau duduki Ada enggak diantara saudara datang Saudara periksa gitu ya Saudara liatin gitu kan Wah ini beneran kuat ini Wah ini udah bener-bener Ini kayaknya ada yang enggak di skrup nih Wah bahaya nih kalau gue duduk kursi ini nih Karena ada beberapa skrupnya yang hilang nih Tapi ada beberapa yang masih ada Ada yang kayak gitu saudara Satu boleh angkat tangan Yang anda datang duduk Memeriksa kursi anda dulu Bahkan anda mungkin Cek kekuatan dulu gitu Wah kokoh Aku bisa duduk disini Enggak kan Saudara masuk ruangan ini Apa yang saudara lakukan Saudara bahkan tidak terlalu pusing dengan kursinya Saudara tahu ada kursi disitu Dan saudara langsung duduk aja Besar sekali imanmu terhadap kursi ini Saudara enggak tahu apakah kursi ini masih baru atau enggak Bisa membuat saudara jatuh Gubrak dan sebagainya Saudara enggak tahu Nanti pulang dari sini Saudara makan Saudara pesen minum Air mineral misalkan Ada diantara saudara yang bawa mikroskop di tasnya Lalu saudara pakai mikroskop Saudara lihat Ya ada mikroba berbahaya Ganti Mau yang lain lagi Saudara pakai mikroskop lagi Enggak ada kan Kalau ada diantara saudara Nanti waktu turun ke bawah Makan Terus saudara lihat ada orang kayak gitu Menurut saudara itu orang waras apa enggak Loh dia mencoba membuktikan secara empiris Bahwa air yang dia minum Itu benar-benar layak diminum Tapi kita semua kan bilang orang itu gila Yang normal saudara kan Yang punya iman kan Bahwa air yang anda pegang itu Sudah enggak cek Sudah enggak apa-apain Sudah minum dan sudah percaya Sudah baik-baik aja kok Lah kalau bukan iman apa itu namanya Sudah yang buka bisnis Sudah menghitung semuanya Deng-deng-deng-deng-deng Tapi siapa yang bisa memastikan bisnismu Pasti jalan dan profit Seperti yang kau rencanakan Siapa yang bisa pastikan 100% Tidak ada Tapi saudara tetap jalankan kan Bisnis itu kan Kenapa kau jalankan Karena engkau percaya Aneh kita bisa punya iman Untuk hal-hal yang sepele Soal minum, duduk Bahkan buka bisnis Tapi kenapa engkau tidak bisa punya iman Untuk Tuhan Yang menciptakan alam semesta ini Dan orang menyebut Bodoh mempercayai Tuhan Sementara duduk tanpa memeriksa kursi ini Normal dan cerdas Sudah mengapa maksud saya Artinya apa saudaraku Percaya kepada Tuhan Itu sesuatu yang Jauh dari bodoh Itu sesuatu yang memang harus dilakukan semua orang Karena semua orang hidup Karena iman Dengan iman Saudaraku Kalau engkau mau punya pengalaman bersama dengan Tuhan Engkau harus percaya dulu Bahwa Tuhan bisa Bahwa Tuhan ada Kalau engkau mau punya pengalaman Ditolong oleh Tuhan Saudara harus percaya dulu Bahwa Tuhan bisa menolong engkau Kalau engkau mau punya pengalaman Tuhan menuntun engkau Dalam lembah kekelaman Saudara harus percaya dulu Bahwa Tuhan ada bersama engkau Dalam lembah kekelaman Dan dia beneran memberikan jalan keluar Menuntun kita di lembah kekelaman Kalau saudara gak percaya Bagaimana saudara mau mengalami Makanya langkah pertama Saya cepat Kedua Kita lihat Ayatnya masih sama Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Kata terjemahan bahasa Indonesia Kurang tepat menggunakan kata berpaling Karena berpaling itu begini Bapak Ibu Saya berdiri menghadap ke sana Lalu saya berpaling kepada saudara Tapi badan saya masih tetap disini Nah ini kata berpaling Kata bahasa aslinya Yang benar sebenarnya bukan berpaling Tetapi menuju ke arah Bergerak kepada Itu yang benar Jadi artinya apa saudara? Terjemahan bahasa aslinya Kata berpaling itu yang benar adalah gini Saya berdiri menghadap ke sana Lalu saya bergerak Menuju ke arah saudara Bukan cuma sekedar kepala saya yang melihat Tapi seluruh tubuh saya adalah bergerak menuju Bagaimana saya bisa bergerak kalau saya gak percaya Bahwa saudara ada di ruangan ini Karena saya percaya saudara ada di ruangan ini Dan saudara pasti menyambut saya Makanya saya bergerak menuju saudara Akan gitu Bapak Ibu pertanyaannya adalah Seberapa aktif engkau hari-hari ini mencari Tuhan Bergerak menuju ke arah Tuhan Makanya dikatakan di kalimat terakhir Allah memberi upah kepada orang Yang sungguh-sungguh mencari dia Aktif mencari dia Kalau saya mau punya pengalaman dengan saudara Saya gak bisa begini loh Duduk Menunggu Ayo dong datengin saya dong Kenalan sama saya dong Saya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan Jangan dicuekin dong Ayo dong Ajak saya makan kek Telepon saya kek Samperin ke rumah saya kek Saya gak bisa gitu Kalau saya mau punya pengalaman dengan saudara Saya yang harus sungguh-sungguh mencari saudara Ajak ngobrol Ajak ketemu Spend waktu Semakin saya sungguh-sungguh dan semakin banyak waktu yang saya berikan Semakin banyak pengalaman yang saya dapatkan Saudara pengalaman itu Gimana ya Pengalaman iya Memang ada pengalaman yang terjadinya Accidentally Tidak sengaja Tapi ada banyak pengalaman yang bisa Disengaja dan diintensional kan Makanya Yohanes menulis Bapak Ibu Dia bilang begini Kalau semua tentang Yesus harus ditulis Bahkan laut pun tidak cukup untuk menjadi tintanya Kenapa Karena pengalaman Yohanes dengan Yesus begitu banyak Sampai gak bisa dituliskan Semakin banyak waktu yang kau spend dengan seseorang Kau akan menemukan pengalaman yang semakin bervariasi dengan orang itu Bukan cuma pengalaman baik Tentu ada juga pengalaman buruk Ada pengalaman menakutkan Ada pengalaman yang seru Ada pengalaman yang mengagetkan Tapi itu semua menjadi utuh Gambaran tentang siapa orang ini Karena apa Karena waktu yang kita berikan buat dia Karena usaha kita yang sungguh-sungguh Makanya saya mau katakan gini loh Bapak Ibu Banyak orang Kristen Mencari dunia Itu bisa sungguh-sungguh banget loh Cari duit tuh bisa bangun jam 4 pagi Tidur jam 10 malam Dilakukan setiap hari Sepanjang bertahun-tahun Dan engkau gak keberatan Tapi begitu pergi ke gereja Bangun satu jam lebih awal aja Nah udahlah online aja lah Kan gerejanya masih disitu kan Gak pindah kan Ya udahlah minggu depan aku masih dateng lagi lah Coba disenggol kiri kanannya Jangan kamu ya Satu dua tiga Saudaraku Banyak orang kalau nonton konser Bisa dikejar loh Sampai ke Singapura Ke Australia Ke Jepang Ke Korea Kejar kemana pun Karena gak dateng ke Indonesia kan Si artisnya kan Cuman ada di sekitar Indonesia aja Gitu kan Dikejar saudara Banyak Tapi saya bertanya Seberapa kuat Seberapa sungguh-sungguh Seberapa niat Engkau mengejar Tuhan Saya waktu pacaran dulu Dengan sekarang yang jadi istri saya Kami dulu LDR Bapak Ibu LDR Jakarta-Surabaya Empat tahun Saudara Enam bulan terakhir itu LDR-nya Indonesia-Malaysia Gitu ya Zaman itu belum ada wifi gratis Gak bisa numpang wifi gratis Semua internet bayar waktu itu Ya Dan belum ada wifi lah Waktu itu Jadi Kalau mau internetan Ada warung namanya warung internet Ada yang masih hidup di zaman warung internet Ya Sebelum warung internet Ada lagi Warung telepon Wartel Nah saya hidup pacaran di zaman itu Saudara Apa yang saya lakukan Saya kalau pacaran Kayak naik taksi Ada argonya Eh taksi sekarang sih Udah gak pake argo ya Udah pake aplikasi Udah jelas ya Dulu saya kalau pacaran Saudara ya Baru mulai Kan dia udah ada Argo standar pertamanya Gak mulai dari nul gitu ya Baru Hai Udah mulai 5 ribu rupiah Baru hai itu Jadi saya kalau pacaran Itu kayak dikejar setan Saudara Gak romantis Berat banget Karena kalau tiap romantis Lihat argonya Jegrek Jegrek Begitu selesai telepon 15 menit Karena interlokal Kadang internasional Sudah 15 menit itu Saya bisa hampir 100 ribu Waktu itu Wah Berat diongkos banget Tapi apa yang saya lakukan Saudara Saya berusaha mencari Dengan sungguh-sungguh Gimana caranya Saya tetap bisa komunikasi Sama istri saya Yang waktu itu Masih pacar saya Sampai kami menemukan Sebuah cara Saudara Zaman dulu itu Provider Punya celah Kalau kita telepon 2 detik Itu gak bayar Ada yang hidup di zaman itu Gak ya Jadi kalau saudara Cuma telepon Cuma 2 detik Sudah matiin Itu gak dipotong Pulsanya Saudara Saya begitu Sungguh-sungguh Merindukan dia Tapi karena Telepon mahal Yang saya lakukan adalah Kami pacaran 2 detikan Saudara Apa kabar Cepret Baik Cepret Kangen nih Cepret Sama Cepret Kayak gitu bisa 1 jam setengah Saudara Loh Kalau saya gak Merindukan dia Ngapain Saya lakukan kayak gitu Sudah nangkep Maksud saya Karena itulah Saya punya pengalaman Romantis Yang tak terlupakan Dengan istri saya Yang generasi sekarang Gak tau apaan itu Coba nanti Ibadah empat Saya cerita kayak gitu Mereka akan lihat Mengenaskan Pantesan kurus Begitu Kasian ini Pembicara Tapi pengalaman Romantis 2 detikan itu Gak dialami Generasi yang gak Hidup di zaman itu Sudah nangkep gak Pengalaman itu Itu mahal Yang membuat kami Bisa bertahan Pernikahan kami Adalah kumpulan Dari pengalaman Pengalaman yang mahal Yang kami kumpulkan Karena hati kami Sama-sama Saling menginginkan Sudah nangkep Maksud saya Yang membuat Engkau bertahan Mengiring Yesus Sampai ujung nanti Walaupun harus lewat Lembah kekelaman Kesulitan Penderitaan Ujian Pencobaan Adalah karena Kumpulan Pengalaman-pengalamanmu Yang mahal Bersama dengan Kristus Yang tidak dimiliki Oleh orang lain Makanya orang lain Akan bilang gini Kok kamu bisa ya Ikut Kristus Sampai segitunya Iya Karena kamu gak tau Pengalamanku Dengan Kristus Seperti apa Itu saya kumpulkan Titik demi titik Kok bisa Kamu punya pengalaman itu Karena aku merindukan dia Karena aku mencari dia Dengan bagaimanapun caranya Semahal apapun Harga untuk aku Berjumpa dengan Yesus Aku akan lakukan Wih Sudara Sampai satu titik Sudara harus mengatakan Gini loh Apapun jalan Yang harus ku tempuh Untuk aku bisa Berjumpa dengan Tuhan Aku akan jalanin Sudara Kalau engkau hidup Dengan cara seperti itu Sudara akan punya Pengalaman-pengalaman Yang tak terlupakan Dengan Tuhan Terakhir Ketiga Amsal 3 Ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan Tadi kan sudah ya Poin pertama harus percaya ya Poin kedua Mencari dengan sungguh-sungguh Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Poin ketiga adalah Akui Dalam segala jalanmu Dalam bahasa aslinya Akui ini artinya adalah Ikut sertakan dia Libatkan dia Bawa dia bersama dengan perjalananmu Dan berinteraksilah bersama dengan dia Dalam perjalanan itu Itu maksudnya Akuwilah dia Kak bener kak terjemahannya Itu cuma satu kata Kenapa terjemahannya panjang banget kalimatnya Ya saya parafrasal Supaya sudah paham maksudnya Artinya begini sudah Percaya Tuhan itu ada Percaya Tuhan itu baik buat saudara Percaya Tuhan itu ingin menolong saudara Lalu sungguh-sungguh cari dia Bagaimanapun caranya dapatkan dia Saudara Kenapa wanita pendarahan itu 12 tahun dia pendarahan Tidak sembuh-sembuh Bagaimana kok dia bisa punya pengalaman Hari itu Dia mendapat kesembuhan Satu Dia percaya Bahwa Yesus anak Allah Bisa menyembuhkan dia Dua Dia sungguh-sungguh Dalam keadaan lemah Dan lelah Dan lemas Karena dia pendarahan tanpa henti Selama 12 tahun Saudara Tapi dia menyeret tubuhnya Di tengah kerumunan Banyak orang yang pengen berjumpa Tuhan Dia bawa tubuhnya Dia berusaha Saudaraku kita Kadang-kadang capek dikit aja ya Udah lah Nggak usah lah Home lah Udah lah Nggak usah lah Apakah saudara harus menunggu Pendarahan 12 tahun Baru saudara mau menyeret tubuh anda Untuk ketemu Tuhan Gitu Tapi wanita ini Di tengah kerumunan Saya ini orang introvert saudara Saya kalau lihat kerumunan Saya pilih Nggak usah Daripada berkerumun Jadi kalau saya jadi wanita Pendarahan itu Mungkin saya akan bilang gini Nggak usah lah Next time aja Tapi enggak eh Wanita pendarahan itu Menyeret tubuhnya Sekecil apapun kemungkinan Untuk aku bisa berjumpa Yesus Aku ambil kemungkinan itu Maka dia seret tubuhnya Dan puji Tuhan Dia cuma bisa nyentuh Sudah engkau nggak perlu Sampai memeluk Kristus Kalau itu terlalu sulit bagi kita Tapi kadang-kadang Engkau cuma cukup Menyentuh jubahnya saja Pengalaman dan kuasa Kristus itu Bisa menjamah saudara Tapi pertanyaannya Seberapa kita menginginkan itu Lalu kemudian setelah engkau mendapatkan dia Apakah engkau membawa itu Dalam hidupmu setiap hari Keinginan yang besar itu Dibawa setiap hari Waktu kerja Oh Tuhan aku pengen lihat engkau Dalam pekerjaanku Waktu sekolah Waktu engkau Dalam pernikahan Waktu apapun yang engkau lakukan Saudara Saya setiap saat Saya kalau nyetir mobil ya Ini Jakarta ke Bandung Kemarin saya nyetir ya Saya selalu berdoa Tuhan Sertai Tuhan Gimana nih Tuhan Saya ngobrol terus dengan Tuhan Waktu saya kerja Saudara Saya lagi bikin sesuatu Saya ngetik Saya ngedesain Saya selalu ngobrol sama Tuhan Tuhan kasih ide dong Ini mesti diapain Apa segala macem Akui dia Dalam segala jalanmu Saudara Waktu engkau Membawa kerinduan yang besar Itu engkau Taruh dalam hidupmu Setiap hari Saat engkau kerja Saat engkau ngobrol Saat engkau makan Jangan kaget Pengalaman-pengalaman Yang tak terlupakan Dengan Tuhan itu Engkau akan alami Sudah kapan engkau tahu Pengalaman itu Engkau dapatkan Pada waktu Engkau mengalaminya Engkau tidak bisa begini Oh kalau aku gini Lima menit lagi Aku akan mengalami Seperti ini Engkau ada yang tahu Kapan engkau mengalami Engkau tahu Engkau sudah mengalami Ya saat engkau mengalami Artinya apa saudara Rindukan dan libatkan Tuhan terus Sampai engkau mengalaminya Kalau engkau belum mengalaminya Rindukan dan libatkan Tuhan terus Jangan berhenti Karena kita gak pernah tahu Kapan pengalaman itu terjadi 14 tahun saudara saya Dan istri saya Menunggu ilo Anak kami ini Jungkir balik semua Diusahakan Ada satu titik Saya sampai sudah putus asa Tapi satu malam Istri saya kebangun Di tengah tidur Dia bangunkan saya Dia bilang begini Tuhan bicara sama saya Hah? Lagi? Capek deh Udah 14 tahun Masih bicara lagi Tapi kapan hasilnya? Saya kayak gitu saudara Tapi kali ini Dia dengan mata menyala Berbinar-binar Dia bilang begini Mujizat di tengah Keterbatasan Saya waktu itu Udah gak pengen percaya Tapi istri saya Percaya banget Memang karunia iman Gede di istri saya saudara Saya sesuai ukuran tubuh Karunia imannya Tapi dia kuat sekali Imannya waktu itu Dia percaya banget Karena rupanya dia udah dapet janji Tuhan Itu waktu kami menikah Tuhan akan kasih kita anak Tapi bukan dengan usaha manusia Dia gak pernah cerita lagi sama saya Dia ceritanya setelah anaknya ada Saya baru tahu Tapi saudara Pengalaman itu tidak terlupakan Kenapa? Karena rupanya 14 tahun kemudian Baru pengalamannya dialami Jangan berhenti Jangan berhenti percaya Dan sungguh-sungguh mencari Tuhan melibatkan dia Sampai pengalaman itu terjadi Saudara Karena kita percaya Dia benar ada Dan saya mesti beritahu Kepada saudara begini Terkadang pengalaman itu muncul Justru di saat kau paling tidak berharap lagi pengalaman itu ada Waktu kadang-kadang kau sudah menyerah Sudah berkata It is done Gak bisa lagi di apa-apain Aku juga udah gak mau ngapa-ngapain lagi Kadang-kadang di momen-momen seperti itu juga lah Pengalaman itu diberikan oleh Tuhan Supaya saudara nanti suatu saat Kalau punya kondisi yang mirip seperti itu lagi Sudah ingat Dulu aku juga menyerah Tapi Tuhan gak pernah nyerah Jadi sekarang aku tidak akan menyerah Karena Tuhan tidak pernah menyerah buat hidupku Saudara Kamu harus pegang pengalaman itu kayak gitu Kalau kamu gak punya pengalaman kayak gitu Engkau gak akan sampai akhir mengiring Yesus Tapi kalau kamu punya satu aja Ih gila saudara Gara-gara pengai Kalau saya bukan cuma satu Dulu kami menikah gak punya duit Tuhan kasih mujizat Gak bisa punya anak Tuhan kasih anak Kami ditipu orang duit kami habis Tapi Tuhan bisa tolong kami Dia gak ganti duitnya loh Sampai hari ini gak pernah diganti loh Itu duit yang hilang loh Tapi saya baik-baik aja Saya hidup dengan baik-baik aja Itu pengalaman saya bersama dengan Tuhan Jadi seperti kata Paulus Aku sudah pernah terkatung-katung Di atas lautan Cuma bermodalkan papan kayu Aku sudah pernah kelaparan hampir mati Aku kedinginan Aku hampir telanjang Aku dirajam sampai mau mati Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku Dan dia selalu setia Apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan Penderitaan Ketelanjangan Kemiskinan Bahkan malekat di surga pun Tidak bisa memisahkan aku dari Tuhan Pengalaman Paulus Dengan Yesus yang seperti itu Yang membuat dia pada akhirnya Dia berkata Aku menyelesaikan pertandinganku Dengan baik I am finishing well Sudah Engkau harus punya itu Engkau harus mengalami Kristus yang seperti itu Maka satu titik Engkau akan bilang sama orang lain Iya loh Dulu aku mendengar cerita orang lain Sekarang aku bisa memastikan Tuhan baik Tuhan setia Setia hidup Sudah Yuk kita doa sebentar ya Saya tahu waktu saya habis Tapi mari kita spend waktu Around 5-7 menit Menyanyi Berdoa Saya mendorong sodara Apapun yang kau alami Pada siang hari ini Percaya Tuhan ada Percaya Tuhan ada Pikiranmu mungkin menolak untuk percaya Tapi hatimu harus terus kau katakan Percaya Tuhan ada Waktu tim worship nyanyi lagu Jangan ikut nyanyi dengan cara seperti biasa Pahami apa liriknya Apa kata-katanya Sudah resapi baik-baik Lalu sudara aminkan Baru sudara ikut menyanyi bersama Oke Let's go I sing praises to your name Oh Lord Praises to your name Oh Lord For your name is great And greatly to be praised Katakan pada jiwamu sendiri Oh Lord I sing praises to your name Oh Lord For your name is great And greatly to be praised And greatly to be praised I sing praises I sing praises to your name I sing praises to your name Oh Lord Oh Lord Oh Lord Praises to your name Oh Lord Oh Lord For your name is great And greatly to be praised Kami katakan pada keadaan kami Oh I sing praises to your name Oh Lord Oh Lord Come on Praises to your name Come on Oh Lord For your name is great And greatly to be praised One more time I sing praises to your name I sing praises to your name Oh Lord, praises to your name Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised I sing praises to your name Oh Lord, praises to your name Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised I sing praises to your name Oh Lord, praises to your name Oh Lord, for your name is great Oh Lord, praises to your name 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 is great Oh Lord, for your name is great Oh Lord, for your name is great Oh Lord, praises to your name is great Silahkan duduk Bapak Ibu Sudara Terima kasih telah menonton